Halo teman-teman, hari ini saya ingin berbahagia, pengen sharing tentang trik jualan di Instagram. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalaupun memang kurang dari trik ini, silakan ditambahkan di kolom komentar. Semoga jadi manfaat juga buat saya. Jadi begini teman-teman, selama saya mencoba jualan di Instagram, ternyata ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Saya ini jualan Poles Magic ya. Ini adalah produk untuk membersihkan helm dari goresan, untuk mengkilapkan helm bodi kendaraan, dan bisa menghilangkan karat juga. Hitung-hitung promosi ya. Nah, ini akun yang ini, ini saya baru buat sekitar 14 hari. Anda bisa lihat di sini followingnya lebih banyak dari followernya. Nah, karena apa? Karena di sini saya pakai trik follow-unfollow. Jadi begitu. Nah, yang harus diperhatikan pertama adalah, ternyata Instagram itu maksimal follow-nya adalah 7500. Ketika misalkan saya mau memfollow orang lagi, itu tidak bisa. Contoh, saya mau memfollow orang ya. Ini saya contohnya Febri ya. Saya mau follow. Tuh kan, balik lagi. Jadi tidak bisa follow karena sudah mencapai batas maksimal. Nah, ini gimana caranya supaya kita bisa memfollow lagi. Kita harus unfollow dulu. Tapi, unfollow pun kita harus hati-hati ya. Takutnya nanti kena banner. Nah, teman-teman, ini dari follow ini, kita akan dapat feedback, dapat fallback ya. Hitungannya kurang lebih 6 banding 1. Jadi, kalau kita follow 6 orang, itu yang fallback kurang lebih 1 orang lah. Seperti itu. Nah, triknya adalah, untuk following sendiri, saya pakai rumus, karena maksimalnya 7500 ya. Tadi perhatikan, 7500 following sudah maksimal, tidak bisa follow lagi. Formula yang saya pakai adalah 50 follow per 10 menit. Jadi, kita nggak boleh nge-follow dalam waktu yang cepat. Misalkan, follow langsung 200 following dalam satu waktu gitu. Nggak bisa, nanti kena banner. Terus, juga masalah postingan ya. Postingan itu, yang pertama, untuk disetting sebagai online shop, Saya memposting 150 gambar. Dalam waktu 1-3 hari, saya posting 150 gambar. Kemudian, kesananya, saya posting gambar di waktu-waktu premium. Seperti waktu mau berangkat kerja, di mana orang-orang masih bisa main sosmed. Terus, di waktu istirahat, jam istirahat. Orang-orang kan buka gadget ya. Terus, di waktu-waktu pulang kerja, ya malam lah. Dari sekitar jam 5 sampai jam 10 malam lah. Saya posting di waktu-waktu tersebut. Nah, kemudian di postingan tersebut juga kita ada yang namanya caption sama hashtag. Nah, caption sendiri itu harus maksimal 2200 karakter. Ya, tapi, saya sih nggak nyampe sih kalau 2200 nggak pernah sampai sebanyak itu. Karena, orang-orang kan biasanya balas baca ya. Terus, hashtag. Nah, ini hashtag juga sangat berpengaruh di Instagram. Karena, orang-orang kadang-kadang mencari berdasarkan hashtag. Hashtag itu kita bisa pakai 20 sampai 30 hashtag dalam satu postingan. Akan tetapi, saya pakainya 20 hashtag saja. Karena, kalau terlalu banyak, jadi tidak menarik juga. Nah, hashtag itu jangan asal bikin hashtag. Karena, hashtag harus sesuai dengan produk yang kita jual. Orang kan nyari apa yang mereka mau. Misalkan, mau nyari baju ya, mereka cari hashtagnya ya. Jual baju, baju murah, seperti itu. Nggak mungkin kan dia cari baju, hashtagnya apa gitu, yang tidak berhubungan. Nah, kita bikin hashtag yang berhubungan. Dan, hashtag itu harus yang banyak juga yang pakai gitu kan. Supaya, supaya bisa masuk dalam pencarian ketika orang mau cari produk kita. Gitu lah, kurang lebih. Nah, kemudian setelah itu saya mau share tentang bio ya. Ini, biodatanya. Misalkan, kita bikin biodata semenarik mungkin. Mungkin kalau misalkan biodata ini kurang menarik. Jadi, teman-teman boleh dong dikasih saran di komentar nanti ya. Misalkan ini, contohnya. Post Magic penghilang goresan. Menghilangkan goresan dalam sekejap pada bodi motor mobil helm. Mulus kembali dijamin harga termurah. Semoga itu menarik lah. Kalau menurut saya sih, udah menarik sih. Tapi, kalau misalkan belum menarik ya, minta ditambahin aja di komen ya. Nanti saya perbaiki. Jangan sampai misalkan bikin bio yang nggak menarik sama sekali. Jadi, contohnya supplier polis magic murah. Apa gitu kan? Orang juga nggak tahu polis magic apa gitu. Nah, seperti itu. Terus, masalah upload foto. Ada batasan nggak sih upload foto di Instagram? Jelas. Nggak ada ya. Bebas ya, bebas-bebasnya. Kalau upload video yang dulunya dibatasi 15 detik. Sekarang udah bisa sampai 60 detik ya. Jadi, kalau misalkan kita mau upload video di online shop kita. Diusahain. Dalam waktu 60 detik itu harus bisa menggambarkan produk yang kita jual. Terus, untuk nge-like foto, nge-like postingan orang ya. Itu juga ada batasnya. Like itu harus maksimal 350 like per jam. Ya, tetap saya formulanya 50 like per 10 menit. Kenapa sih kita harus like? Karena kalau kita like, ada kemungkinan orang melihat kita atau temannya yang kita like melihat siapa nih polis magic. Pas ketika di-klik, polis magic. Oh, ternyata. Oh, nggak ada ya. Harusnya ada ini ya. Ketika di-klik, polis magic. Siapa nih yang like? Misalkan polis magic. Pas dibuka, masuk ke sini, ternyata jual produk yang menarik gitu kan. Produk yang unik, yang bisa menghilangkan goresan. Wah, jadi pengen beli. Nah, mudah-mudahan aja seperti itu. Tapi, kalau memang ada trik lagi tentang Instagram yang belum saya tahu, boleh dikomentar ya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.